Mencoba cara baru siap menghadapi kegagalan. Diam tanpa mencoba, tak akan pernah bertemu gagal, tapi tak akan pernah bertemu hasil. Halo bose, ketemu lagi di channel cerita tani. Kali ini kita mengunjungi lahan cabai Igotavi milik Pak Trigono di Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Kelaten, Jawa Tengah. Beliau berani tanam tumpang sari cabai dan melon dalam satu lahan. Bagaimana trik yang dilakukan untuk meminimalisir resiko gagal panen? Simak cerita selengkapnya. Gimana kabarnya Pak Tri? Alhamdulillah. Oke, baik-baik. Ratuk bilang side namanya. Oh rapopo Pak, santai aja. Bisa mencang sore, santai dan asik. Ya, di tukang cuacanya agak mendung. Oh iya bener ya. Pak Tri, saya tuh lihat cabainya Pak, terini kok ada yang aneh Pak. Tubang sari sama melon ini Pak. Lah, dulunya ini kan maunya melon semua mas. Tapi tanam satu kali, kecendaan. Pedengannya kecendaan. Jadi ini terlalu banyak air, mati semua. Terus tanam lagi. Nah, tapi salahnya saya itu melonnya di tengah. Karena setelah cabainya yang Igo ini hidup, ternyata pertumbuhan cepat sekali. Jadi melonnya kalah. Misalnya melonnya itu di pinggir, ya mungkin hasilnya beda. Tapi karena di tengah ketutup pohon cabai yang ya saya anggap ya cukup lumayan lah. Ya Pak, ini kalau boleh tahu Bapak nanam Igo Tavi ya Pak. Iya. Mungkin bisa diceritain dulu Pak. Saya pengen tahu sejarahnya lahan ini. Karena saya lihat kok lah cabainya ini seragam dan dia lebih tahan ya Pak ya. Dari layu dan bahkan walaupun dengan tumbang sari gitu kan. Sama melon lagi yang ekstrim Pak. Nah, sejarahnya gimana Pak ini lahan-lahan ini? Ya Alhamdulillah kalau untuk lahan ini sudah lama. Ya mungkin satu, dua, tiga. Empat kali, empat kali tanam. Cuman karena sampingnya itu juga tanaman sayuran semua. Ya Alhamdulillah kita secara pengopinan ya agak hati-hati. Karena kan di samping saya tani, saya juga penyeme. Jadi kalau efek dari penyemrutan nanti yang tidak rutin nanti masuknya ke penyemean saya. Efek sampingnya itu. Mungkin trip dan lainnya masuk ke penyemean saya. Waktu itu ya juga pas ini pare itu juga masuknya di penyemean saya. Jadi penyemean saya hampir ludes kena trip semua. Gitu ya Pak ya? Nah kalau lahan ini Pak, sejarahnya ada nggak Pak? Ini saya lihat beda ingannya juga tinggi. Nah ini lahan-lahan di sini gimana sebelumnya? Pernah kejadian, nggak pernah kejadian atau seperti apa Pak? Ya dulu-dulu waktu nanam cabai ya baru kali ini Alhamdulillah sampai detik ini belum ada yang layu. Kalau yang lain-lain biasanya satu mungkin lekas mulai atau kemeletong bahasa Jawa ini, dia sudah mulai agak goyah. Bapak, sebelumnya nanam cabai apa dan sebelum ada ego, kondisinya gimana Pak? Ya saya nanam *** memang secara produksi, dia memang banyak sekali. Cuman ya ada kelemahannya di fase layu. Jadi waktu dia mau mulai merah, itu biasanya penyakit yang layu itu rentan sekali. Karena juga kemarin-kemarin saya juga aplikasinya itu belum terlalu detail seperti yang di ego ini. Kalau di ego ini kan mungkin dari awal sudah saya pelakukan dengan pelakuan M21 di komposer itu loh. Jadi mungkin itu juga salah satu penyebab dia agak tahan lah terhadap layu. Untuk pengolahan-lahan dari awal, ya Pak lo kan gimana Pak? Ya sebenarnya settingannya itu nggak cabai, melon. Cuman karena melon angel kok mati terus lah. Kebetulan di penyemehan kan banyak sisa benih cabai keriting. Saya tidak kapok, saya tetap nyemblung ke melon walaupun di tengah. Dengan posisi yang ya setelah kita mati ternyata posisinya salah. Seharusnya memang kalau tumpang sari dengan melon di pinggir. Karena sinarnya kalau di tengah nggak dapat, ya. Baik, baik Pak. Oke deh Pak, saya ingin bahas tentang cabai lebih lanjut, Pak. Kalau di sini itu kalau boleh tahu, untuk demivirus sudah endemic apa belum sih, Pak? Sudah endemic parah. Lokasi, ganti warna pedih itu, corot ini bagi riset itu ya tetap di sini. Kalau di sini nyaman ya mungkin di tempat lolos. Pengalaman yang saya ketahui ya semacam itu. Biasanya ya seperti Mas Samsul itu kalau riset, kita mesti cari tempat yang endemic kan. Karena dia membutuhkan tantangan kan gitu. Nah kalau untuk Igotafi sendiri, Pak, menurut pengalaman Bapak ini gimana, Pak? Secara pertumbuhan dia seragam. Yang pertama itu. Untuk postur tanaman dia gagah. Cuman, ya ini apakah di tempat saya atau mungkin di lain tempat juga ada itu, memang bakal bunganya itu banyak yang rontok. Tapi setelah saya amati ini, yang cemendel juga banyak. Oh, jadi apakah terlalu banyak bunganya itu jadi banyak yang rontok tapi tidak kelihatan. Oh, gitu. Jadi artinya walaupun ada yang rontok itu keganti? Iya, keganti dengan. Nah ini setiap ruas juga nemplek semua. Tur buahnya, ya Alhamdulillah, keras. Terus ini kalau berita, Pak, sekarang umur berapa, Pak? Sekitar 47-48 hari. Berarti genjah ya, Pak? Genjah, genjah. Rata-rata kan pedian itu ya di 75 hari itu sudah mulai pedik. Tapi kalau ini kelihatannya nggak nyampe 70 hari itu kita, oh ya, udah kemeletong atau lama. Iya, kemeletong. Pernah nggak, Pak, bedingan ini kebanjiran atau pernah tergenang gitu, Pak? Ya, kalau ini Alhamdulillah belum karena fase tanam kan sudah di bulan apa ya kemarin itu, bulan 4 akhir kan, bulan 4 akhir. Jadi cemera hujannya kan sudah rendah. Kalau yang sebelah itu, bawah itu biasanya kalau di bulan-bulan 1-2 itu mesti kebanjiran. Yang sebelah sana, Pak? Yang sebelah ini ya, timur ini. Oh, baik. Pernah nggak ada tanaman cabai kebanjiran terus? Habis. Habis. Ya kalau tetap sini habis, sini julur juga pernah habis. Dalam satu malam sudah ngelihut semua. Karena kan ya mungkin secara akarnya kan dia sudah goyang semua, tidak ada yang nyokot karena kerendam air. Pak, sama teknis gulidaya, Pak, saya ingin tahu cara yang Anda lakukan, dirempel atau tidak. Dan pupuk susulannya umur berapa? Ya, kalau tanaman perlakuannya mungkin sama dengan yang lain ya. Cuman ya kalau kondisi, saya lihat kondisi tanamannya, mas misalkan dia itu dari awal itu gejalanya, apa mayung, buatan tinggi lah. Saya mungkin saya teke, karena dia mungkin karakter modelnya mangetan. Tapi karena di Igo ini kelihatannya dia tinggi, jadi saya rempel. Tujuan saya nanti ya bakal buahnya itu bisa dua, syukur bisa tiga kali. Oke, berarti emang teknisnya harus dirempel ya, Pak? Ya, teknisnya sebaiknya dirempel kalau ingin tanamannya tinggi. Baik Pak, siap. Kalau dari sekilas, Pak, dari bentuk buah atau ukuran untuk Igo, tapi sendiri di daerah sini gimana menurut, Pak Pak? Ya, kalau respon bakul itu bagus, Mas. Dari warna juga ngejreng. Tapi karena saya juga belum nanam, jadi saya kan ya belum bisa ngecei. Tapi karena saya ini sudah mulai nanam, melihat hasilnya ya, ya Alhamdulillah mungkin, cuman saya nunggu hasil tanam seakhir. Oh hasilnya ya. Kalau masuk ya, ya mungkin insya Allah dilanjut. Siap, tapi kalau dari sekilas, figor tanaman gimana, Pak? Figor tanaman bagus. Bagus ya, udah masuk. Masuk. Dari segi bakal bunga buahnya itu banyak sekali. Banyak. Satu lagi, Pak. Tadi kan Bapak ngobrol soal ketika bunganya rontok, tapi keluar lagi nih baru. Itu ada tipsnya nggak, Pak? Ya, sama, pelakonnya sama. Cuman, saya nggak tahu apakah Igo ini memang karakter bunganya itu banyak. Jadi, banyak yang jatuh, tapi dari yang cementel ini kok kelihatannya keisi semua dari ruas-ruas ini. Berarti memang apakah karena ya tipenya banyak bunganya. Biasanya kan kalau jatuh di setiap ketiak ini kan nanti dia hilang. Hilang. Tapi ini ada lagi. Ya, ini kan kok masih ada tincem rendel semua. Ini melon, Pak. Ya. Melon ini kan dia di tengah. Ini pas tanam bareng apa selesai, Pak? Ya, itu kesalahan saya. Bagaimana, Pak? Jadi, posisinya di tengah. Oke. Karena yang saya amati kan yang di pinggir-pinggir itu yang dapat angin, dapat noponiku panas itu tetap jadi. Kalau yang di tengah ini kan karena ketutup cabai yang mungkin Yotisawang agak rimbun. Jadi, dia enggak dapat sinar. Jadi, buahnya yang bakal buah pentilnya itu lonjong-lonjong, setelah keiupan dia tidak mau membesar. Dia mau seperti buah per itu yang agak ngempes, munculup itu. Ya, ya, ya. Ya, benar-benar panen, Pak, melonnya. Amin. Kalau panen melonnya bisa panen, wah ini berarti luar biasa. Terobosan melon. Udah melon, sih, benennya. Iya, benar-benar. Saya ingin tahu yang Bapak lakukan teknisnya ya, secara teknis. Dari mulai penyemprotan, nah itu penyemprotan biasanya penyemprotan untuk penanggulangan kutu kebul dan trip. Itu dilakukan setiap pagi, siang, atau sore. Itu penyemprotan saya ya wajarlah setiap tiga hari, empat hari sekali. Waktunya tiap? Waktunya, ya, kadang kalau masih kecil ini kan terus terang saya yang nyemprot. Terus setelah ya agak banyak tanki jumlah tankli yang digendong itu, saya terus terang tenaga yang nyemprot. Itu jadi, kalau pas tenaga pagi enggak ada acara, ya saya terus nyemprot. Tapi kalau pagi ada, nanti nyemprotnya sore. Oh, gitu. Iya. Menurut Bapak yang paling efektif itu pagi atau sore, Pak? Kalau untuk lalat buah efektif sore, pencegahan lalat buah itu. Tapi kalau untuk fase untuk pertumbuhan itu pagi, karena kan ya setempatannya terbuka atau itu. Berarti begitu pun yang trip ya, Pak? Kalau trip sama Kutu Kebul. Kalau trip sama Kutu Kebul itu, kelihatannya efektif pagi. Pagi. Kecuali lalat buah, lalat buah itu kok kayaknya efektif sore, karena ya semacam ini. Semacam ini kan dia sudah datang. Ini yang Bapak tanam populasi berapa tanaman? Sekitar 1.300 batang. 1.300 batang. Iya. Kalau dari lahan, Pak, olah lahan. Lahannya Bapak pakai ini biasanya untuk berapa kali musim tanam, Pak? Untuk bedengan kayak gini. Kalau bedengan di sawah sekitar sini lama, Mas. Ini yang sebelah ini dulu trial ceme, pare, ceme, pare. Sekarang ceme lagi tuh ini, 5 kali ini. Ini bedenganya belum rusak. Iya. Cuma pastinya pun remuk lah ini. Kalau ini kan baru pertama ini. Karena ya mungkin tanamnya udah kedua. Cuma karena yang kemarin gagal. Karena akan nyepen. Itu kan jadi hitungannya ya baru sekali. Baru sekali tanam. Berarti ini lahan baru ya? Lahan baru ya. Lahan baru tapi bukan dari padi loh. Kemarin dari kacang prohl. Dari kacang prohl. Karena yang punya kan sempat nanam sekali. Terus mungkin capek, kesel. Disewakan lagi. Terus ya gadang lagi. Oh gitu oke. Sama ini pak. Dalam setahun. Berarti dalam setahun apa namanya rotasi papa apa aja nih? Cabai. Terus. Atau berapa kali nangam cabai dalam setahun? Kalau satu lahan kayak gini. Kalau satu lahan. Kalau tidak ada bencana. Ibaratnya normal ya mas ya. Itu kan bisa dua kali. Karena kan umurnya juga lama. Mungkin setelah cabai keriting kan cabai rawit. Tapi kalau kebanjiran, layu itu kan pun beda dengan angen-angen kita. Itu kan bodaya belum panen kita harus tanam lagi kan. Jadi mungkin bisa tiga kali karena yang satu gagal. Kalau normal ya paling dua kali. Dua kali sudah. Dua kali sudah? Iya. Paling misalkan ketambahan satu kali ditanamin pare atau cemek. Itu satu tahun. Berarti dalam cabai itu setahun bisa dua kali ya maksimal? Dua kali ya maksimal dua kali. Oke. Siap. Kalau sekarang harga cabai udah tahu berapa pak? Belum karena belum beli. Informasinya kemarin di pasar sudah 16 ribu. Ya mudah-mudahan nanti di lebaran haji bisa naik. Karena kan ini saya angkah pendeknya itu setelah lebaran haji. Biasanya di momen-momen seperti itu agak ada peningkatan harga. Biasanya loh mas. Biasanya sehari. Ya. Terima kasih telah menonton!